Big match of the day, antara geng kapak Basreng versus Bellatron era, masih bersama Kolius dan juga Virgiroliya. Dan teman-teman jangan lupa untuk nonton di buah ya, karena 5 menit lebih cepat anti-spoiler dan juga kalian bisa dapetin diamond gratis disana loh. Sehari dibagiin 10.000 diamond, jadi jangan lupa untuk nonton disana ya, karena ini adalah big match, karena pasti gak mau spoiler dong. Tapi kalau kita ngeliat juga nih SKY, dia ternyata menggunakan High Lost Jungle, bukan Minotaur. Yup, jadi roamernya adalah Minotaur, junglernya adalah High Lost, so ini bakal tebal banget. Dan buat teman-teman yang cari teman mabar, langsung aja download Lita, karena Lita adalah teman mabar kamu setiap saat. Iya, sebetul sekali. Tapi memang kalau udah ngeliat kayak gini sebenernya, melihat dari skill-skill yang dimiliki juga dari Minotaur maupun dari High Lost sendiri. Aku memang lebih merasa kayak, kalau Minotaur dia kan masih punya second skill yang menambahkan HP ya. Jadi kalau misalnya di combo sama favor, mungkin bakalan lebih enak lagi. That's why mungkin itu pertimbangan di mana SKY yang akhirnya menggunakan High Lost. Yup, 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 tapi kita lihat disini nih, dari arah Toplane. Memang rotasi, apalagi hero-hero tombol gini bakal membantu banget. Tapi Cincau-nya dari udah mulai sekarang banget, apakah Vivian bakal maju ke depan? Ternyata masih belum, apalagi Funi. Dengan sigap nge-backup ya, dia tiba-tiba juga dari mid lane, dia datang ke area Toplane membantu. Supaya Cincau ini gak ke-take down. Iya, insting cicinya keluar ya teman-teman untuk melindungi adik tercinta. Tapi di bawah juga dari Ele, dia bakal berhadapan dengan Valanir. Mantan tim yang sudah dia jalan juga ya dulu. Tapi SKY juga ini udah bakalan cukup berbahaya. Kalau ngeliat ada 4 orang, pasti ada Ele memang yang datang untuk ke-backup. Tapi dengan adanya Cincau dan juga Vival yang bisa memberikan damage per second dengan cukup besar. Ini harus membuat mereka mundur terlebih dahulu sih. Gak boleh gegabah. Harus ke belakang sedikit. Tapi disini Cincau tuh dari segi poking dia bakal enak banget. Walaupun harus berhadapan sama Lilia tuh merupakan fire yang berat di landing face dia. Apalagi dia adalah hero Mage. Vival terlihat langsung bermain secara objektif. Dan SKY pun mulai-mulai sadar. Dia mencoba untuk masuk dengan ring of punishment-nya ke arah depan sana. Tapi ternyata retribusi dari Vival masih cukup baik. FUNI dengan Vita S-Rex menghajar ke arah Cini. Tapi ternyata malah ternyata FUNI yang harus ditumbangkan. Valanir yang masuk dengan furious dive. Dan SKY pun harus tertake down. Iya tapi Cini berhasil di take down juga. Ini bakal menghambat landing face dia. Ketika nanti akan bertemu dengan teman-teman dari GFX Baselang itu sendiri. Tapi di arah top lane-nya juga. Buat Jelkanu mana. Sudah habis Vivian udah mulai datang untuk coba ke backup. Karena Cini juga lagi nemengin sama seorang Cincau. Tapi barusan ada gertak sambal sedikit ya. Dari Soul Bloom-nya dan Guiding Wind seorang Vivian. Ada yang menarik dari emblem-nya SKY. Emblem jungler. Ini yang bakal membuat dia bakal ngebantu kayak untuk jebolin tarut. Untuk nge-jungle juga bakal lebih cepet lagi. Tapi SKY-nya disini. Little Wanderer gak takut di kontes orang. Dia adalah banteng ya kan. Tebal banget kalau mau dipembakin. Jadi langsung aja menghajar seperti itu. Bersol sekali. Tan Elis juga dia bener-bener berani banget untuk coba narik. Dari purple buff milik teman-teman dari Bellator Era. Dan bahkan nge-zone out. Bahkan dari ada. I'm offended ke arah seorang jungler dari Bellator Era itu sendiri. Dan bahkan Chell disini. Dia bakalan coba untuk mengarapi. Oh oh. Sedangkan di hadapan temen Vival-nya langsung ditumbangkan. Karena pergerakan agresif dari LA dan juga SKY. Tapi Pallanir yang mencoba untuk menghadapi LA. Dengan Furious Dive. Dihajar lagi. Tapi langsung diketikan. Dengan low end order. Dikejar dengan Black Dragon. Vogue. Menuju ke arah lain dari 12 karat. Digocek-gocek sedikit. Tapi ternyata Elis pun harus tumbang. Dibalikin sama Funi. Yang udah stand by dengan Fajar Airstrike-nya. Mencoba untuk menghajar balik. Tapi sepertinya dari SKY dan juga Funi. Harus sedikit mundur ke arah belakang. Oh oh. SKY. Udah bakalan ada simpulnya. Yang mengatakan Tatiya. Dan masih bisa lakukan. Oh dan walaupun sekarang. Tapi sayang sekali. Memang belum bisa membawa pulang Vivian. Dan ke dalam Founting. Ini metanya Gingga Pak Bastreng. Bisa dibilang metakabun binatang ya. Ada empat binatang disini. Ada Kerbau. Ada. Kalau Hylos itu sapi kali ya. Banteng lah banteng. Ada Serigala. Ada burung. Kecuali Ruby. Iya kalau Ruby itu kan dia. Ini pawangnya Serigala ya. Oke. Kepalanya itu. Makanya Elenya yang jadi Ruby ya. Tapi kalau buat pawangnya itu sendiri. Dia bakalan. Agak sedikit kesulitan mungkin. Untuk melawan Elenya. Karena kan Elenya bisa kekiting. Supaya ke stasnya itu gak numpuk di dia. Makanya jadi tadi kayak fallangnya agak berat juga. Untuk landing ngelawan seorang Ruby. Lagi dan lagi. Masih berhasil diametkan oleh seorang Viva. Walaupun ini udah mulai memberikan zone out. Supaya. Earl dan juga Sky ini masih bisa dijemput pulang. Apalagi memang disini. Sky kan cukup tebal ya. Bisa dibilang. Harusnya sih dia bakal bisa sustain banget di arah depan sana. Apalagi Earl. Dengan minopornya. Ini benar-benar menggira. Tapi Ellie di arah bottom lane. Mencoba untuk escape ke arah belakang. Circle ini juga digunakan. I'm offended. Masih mencoba untuk diajak juga dengan Black Dragon Pop. Dan akhirnya Ellie harus berakhir naas. Dipakil naga. Iya sayang sekali. Tadi emang gak bisa juga. Kalau masih ada dalam walking. Masih bisa. Tapi ternyata Viva. Masih bisa mendapatkan seorang Funi di area mid lane. Tapi bagus banget sih. Dari Funi dia benar-benar. Yaudah ngorbanin nyawanya. Dari banding tarot outer mid lane itu hancur. Itu bakal membuat rotasi dari balut orang era. Enak banget. Batem outer tarot fungerasi dihancurkan oleh Palanir. Tertanda dari seorang Ellie. Harus mulai berhati-hati dari segi posisioning. Sedangkan Sky. Kali ini mencoba untuk berhadapan dengan Vivian. Dan juga Cini yang mencoba di depan sana. But as we know. Sang banteng terlalu tebal. Nah itu juga. Tapi kalau kita ngeliat juga tentunya. Dengan pola rotasi dari KPX Basereng sendiri. Mereka akan sedikit lebih lambat daripada Belletron Era. Dimana Belletron Era. Mempunyai Vivian yang gampang banget untuk rotasi jalan-jalan. Dan dia juga bisa bawa temennya untuk ikut rotasi. Tapi calenya udah mulai tergigit. Masih ada pada Belletron Era. Dan Chiwin berhasil mendapatkan 1 point kill. Namun Vivian udah mulai tergigit kembali. Bakalan coba untuk dihantam tentunya. Tapi masih bisa selamat sepertinya. Meanwhile di area mid lane. Walaupun mencoba untuk bertahan. Tapi ya. Outer tarotnya masih terlalu. Ya, ya, ya. Serkering Eagle sudah mulai digunakan menuju ke arah Sky. Tapi sepertinya tidak ada damage yang sentitikan. Karena outer top tarot masih berhasil dihancurkan. Tapi di mid lane sana Ellie. Again and again. Menjadi korban dari kegempurannya Belletron Era. Black Dragon Fall mulai mengincar sang kerbau. Yang mencoba untuk mundur ke arah belakang. Virus dive. Belompat tinggi kerbaunya. Dan Earl Moon langsung tertakedown. Membuat dia harus kehilangan nyawanya. Wah, ini berat jadinya untuk temen-temen dari KPX Baselang. Karena kalau ngelihat dari sikit networknya pun. Jadi temen-temen Belletron Era sudah berhasil memimpin 4.000 network. Namun 4.000 masih bisa dikejar sebenarnya. Tapi yang penting temen-temen dari KPX Baselang ini mungkin bisa menjalankan gameplay yang sesuai. Contohnya pick off. Dengan ngelihat cel yang kayak gini. Tapi susahnya adalah dengan cepatnya backup dari seorang Mafilda. Dari Vivian. Ini yang bikin mereka dari tadi kesulitan untuk menjalankan pick off-nya. Again, ini perbedaan gold sudah mulai terlihat. Di 5.000 gold menit yang ke-7. Tanda dari geng Kapak Baselang terlihat kesulitan. Menghadapi gempuran dari Belletron Era. Apalagi dari tadi Belletron Era bermain dengan objektif yang baik banget. Tartal yang banyak diambil. Ditambah lagi outer turret yang dimiliki oleh geng Kapak Baselang. Semuanya sudah rontok. Apakah geng Kapak Baselang bisa mengembalikan keadaan? Karena nanti dipindah tujuan game. Sebenarnya mereka adalah hero yang teamfight banget nih. Dengan adanya Varsha. Dengan adanya 2 hero tebal. Ditambah lagi adanya Ruby. Tapi otomatis banyak banget teman-teman dari Belletron Era. Yang bakal kesulitan ketika teamfight 5 lawan 5. Benar. Tapi ingat juga. Belletron Era. Mereka seolah tahu kalau misalnya Gpx Baselang itu kuat di teamfight. That's why. Mereka menghindari. Dan mereka juga banyak ngambil hero-hero yang kuat di early game. Untuk nge-pressure. Supaya Gpx Baselang ini gak bisa scary sampai ke late game juga. Yes, yes, yes. Black Dragon Home. Langsung diajar juga dengan Emma Vendant menuju ke arah sini. Tapi dia masih bisa lompat ke arah belakang. Walaupun dikejar sama 3 hero sekaligus. Oh my god. Ultima terlokan sensornya sakit banget. Membuat LA dan juga Sky harus tumbang. Bahkan ditambah lagi L yang harus tertakedown. Dan bahkan tarot bottom line-nya berhasil didapatkan sama Belletron Era. Ini bener-bener gempuran yang tiada ampun bagi geng Kapak Baselang. Kombo-nya pas banget dari teman-teman Belletron Era. Dan bahkan di sini dari Gpx Baselang bakalan kesulitan. Dari inner mid turret udah gak bakal bisa di defense lagi. Karena selain gak cukup dari orang-orangnya pun itu terlalu tidak bisa. Kalau misalnya mereka masih mau coba untuk defense ya. Dan Valanir barusan menjelaskan minion wave-nya. Kini udah mulai standby. Dicicilin terus pakai grenade-nya. Ini bahaya banget sih untuk teman-teman dari Gpx Baselang. Apalagi di sini Gpx Baselang masih terus mengumpulkan pundi-pundi gold. Supaya mereka lebih sustain lagi. Tapi sudah sampai di base terakhir yaitu milik geng Kapak Baselang ya. Dan kita lihat Lord Kempai Buya. Tanda Bapak Lord yang terhormat hadir di Land of Dawn. Nah untuk Lord yang pertama. Kalau teman-teman dari Gpx Baselang bisa nge-contest. Dan mereka bisa nangkepas banget gitu ya. Dari Periton Era. Itu sebenarnya ultimate dari minion fury-nya seorang Chiwin. Bisa membalikkan keadaan loh. Yap-yap tapi inilah dia. Earl sudah menjadi mode rage-nya. Apakah dia bakal maju ke arah depan sana? Sepertinya masih mau ditahan terlebih dahulu. Karena terlihat Belletron Era mencoba untuk memancing. Apalagi minion di arah top dan juga bottom ini rapih banget. Membuat Belletron Era harusnya mendapatkan momentum yang lebih cakep. Dibandingkan geng Kapak Baselang. Malah diri yang mencoba untuk nge-zoning out. Sepertinya sudah mulai bertemu dengan Earl dan juga Sky. Tapi Byton Kupa menuju ke arah cel yang darahnya langsung sekarat. Apakah dia bisa menuju ke arah belakang? Bahkan Black Cucing langsung digunakan begitu saja. Ada Black Ragen Vogue. Mencoba-mencoba-mencoba di atas langit sana. Gerus pathway juga dibuka. Falangin sepertinya terjebak langsung dari hero-hero dari geng Kapak Baselang. Tapi Earl bagus banget mencoba untuk masuk ke tengah. Walaupun akhirnya Sang Sapi harus dikorbankan. Dia harus tertake down. Gak bisa ngapa-ngapain lagi. Dan ini menjadi momen untuk Belletron Era mendapatkan lore yang pertama. Wah, wah, wah. Itu tadi pengorbanan ya. Satu pengorbanan dari Chiwin ketika dia berhasil minion Fury ke arah 5 orang dari Belletron Era. Dan akhirnya ngebaik time untuk temen-temennya bisa pulang. Jadi kayak oke. Lordnya memang didapatin sama Belletron Era. Tapi seenggaknya Chiwin masih kembali hidup lagi. Dan mereka masih punya 5 orang. Dan Lord yang pertama ingat. Masih cukup tipis dan bisa di-defense harusnya. Harusnya masih bisa di-defense sih. Apalagi dengan kehadiran Varsha ya. Sebagai hero icon. Kita lindungi itemnya juga udah ada Clock of Destiny dan juga Lightning Truncheon. At least Fighter Airstrike-nya ini cukup lah untuk nge-clear wave. Apalagi ini kan Lordnya belum di-enhance. Jadi gak bisa tuh Yodelah hi-hi dia nabrak ke arah Lord ini base-nya. Betul, betul, betul. Ini agak salah fokus ya temen-temen. Tapi kalau ngeliat dari Yuzhongnya sendiri. Jadi seorang Falanir. Dia langsung respect bikin ke arah Athena Shield juga. Supaya gak langsung kebers sama Pasha. Yang berbahaya banget. Kalau misalnya pas dia turun dari Black Dragon Form-nya dan kena. Itu gak mau kejadian kayak gitu sih. Apalagi kalau misalnya minion Fury ya. Bisa dapetin. Dan funyinya itu gak ada yang ganggu. Seharusnya bisa lebih maksimum lagi. Tapi sebenernya dari temen-temen GFX Basrik. Maka coba untuk di festival dari inhibitor yang berada di area Midway. Tapi untuk Fibon-nya masih bisa mendapatkan unstop pembelapakan Falanir. Ini workout-nya dengan cukup baik. That's why temen-temen dari GFX Basrik agak kesulitan untuk bisa maju ke depan. Ya, ya, ya. Middle Base Tarat dan juga Top Base Tarat sudah mulai dihancurkan sama temen-temen dari Bellatron Era. Mereka mencoba untuk masuk ke depan sana. Walaupun Sky, dia harus menahan badan di depan. Apalagi Ele harus mencari momentum kapan dia bisa menarik temen-temen dari Bellatron Era. Tapi di sini Bellatron Era terlihat lebih disiplin lagi. Mereka tahu ini belum bisa di endgame-nya. Mereka lebih milik untuk mundur ke arah belakang menunggu. Bottom lane Wave Minion sudah mulai masuk ke arah base. Tapi Vivian pun langsung maju dengan silikin-igil yang menabrak ke arah uni. Sang burung pun langsung menjaga jaraknya kembali. Walaupun di base, bottom taratnya pun berhasil dihancurkan sama temen-temen dari Bellatron Era. Dari Ele, mencoba-coba untuk putar-putar tapi betul rify-nya langsung menghajar ke arah Sky yang harus tertake-down. Bahkan Funi sakit banget diajar dengan Angry Gloom. Dan Monster grampin tidak akan disarang Viva dengan Death's Sonata-nya. Mulai berputar-putar di atas langit menjadi helikopter dari Valanir. Untuk mencoba mengakhiri base-nya keadaan yes! Kemenangan game pertama untuk Bellatron.